Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dengan jambek kali ini saya ditemani tamu namanya Indri juga punya YouTube ya ini namanya Indri Jopanka nanti selanjutnya bisa di share lebih kecil ya kebetulan Indri lagi bertamu ke rumah kebetulan sebetulnya yang sama Indri ini saya masih istri dari penakan saya kawan saya Nah jadi kali ini saya akan membahas secara detil tentang perbedaan apa si ateis dengan agnostik karena ini banyak orang yang belum paham apa itu ateis dan apa itu agnostik nah ini berhubungan dengan apa yang disebut dengan keyakinan atau duri atau kepercayaan itu sesuatu yang sangat santral karena ini berhubungan dengan iman ini berhubungan dengan tradisi jelas ini pun kan setelah ditinggal meninggal suami kan setidaknya lah namanya wanita butuh sandaran dan butuh keteguhan dan disini banyak orang yang akhirnya kan mencari tahu bagaimana supaya hidupnya damai dan central tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol ngobrol prihal iman ngobrol prihal iman ngobrol prihal islam oh intinya pulang intinya pulang karena tadi sebetulnya kita lagi bikin video tapi ada tamu yang akhirnya terpotong dan kalau malam bisa keluar katakan anak-anaknya jadi saya lanjut maaf ya jadi videonya saya lanjut sendiri jadi ini saya akan memahamkan lebih dalam tentang perbedaan antara istilah ateis dan agnostik ya karena banyak orang yang belum bisa membedakan apa itu istilah ateis dan apa itu istilah agnostik jadi mungkin nanti bersama Indri saya akan bikin video lain yang berbeda misalnya tentang relationship atau apa kalau karena ini berhubungan dengan konten spiritual dan istilah-istilah yang melekat sehingga kita jangan sampai tertukar ini perbedaan antara ateis dan agnostik ya jadi sebetulnya yang disebut dengan ateis teis itu artinya ketuhanan Theo Theo teologi tentang ketuhanan ilmu tentang ketuhanan disebutnya teologi Theo itu artinya ketuhanan dari bahasa Yunani sebetulnya jadi teis jadi ateis artinya orang yang tidak bertuhan A tidak face Tuhan nah berbeda dengan agnostik jadi agnostik itu seitu dia tidak mereka harus melihatnya itu dia untuk melihat mereka tidak berbeda dengan diberkati mereka ketika diberkati mereka kebreda dengan agnostik itu menemukan tapi dia harus melihat mereka kebreda dengan kumpulan yang diberkati jika dia tidak mau melaksanakan ritual beragama Jadi orang yang tidak beragama tetapi bertuhan disebutlah agnostik kalau ateis adalah tidak bertuhan dan tidak beragama tetapi memilih memuja akal jadi kalau dilihat dari pemahaman banyak orang yang tidak paham jadi ketika tidak dia tidak mau beragama disebut apa itu padahal bukan tidak selalu harus ateis yang tidak beragama itu bahkan seperti kejawen sendalwitan itu bukan agama tapi bukan ateis itu adalah agnostik jadi agnostik itu berketuhanan tanpa harus mengikuti agama yang baku yang ada dan yang diakui banyak orang karena justru kadang-kadang berketuhanan yang disini itu adalah langka dan sedikit kalau agama banyak dulu juga kalau dilihat dari sejarah Firaun itu pengikutnya banyak Firaun juga mengatakan ana robah kumul Allah ketuhanan itu yang yang paling benar Rom Rob itu adalah hububiah atau aturan atau kalau sekarang ya disebutnya agama aturan agama pula yang paling benar itu pengakuan Firaun jadi kalau dikatakan banyak pengikut Firaun juga banyak pengikutnya Abu Jahal juga banyak pengikutnya kita tidak berbicara tentang banyak dan tidaknya pengikutnya kita berbicara hakikat naripat itu seperti berbicara Lamborghini kenapa Lamborghini tidak pernah diiklankan di TV karena perusahaan Lamborghini tahu yang suka nonton di TV tidak akan pernah mampu membeli Lamborghini jadi Lamborghini tidak pernah diiklankan dan sesuatu yang berkualitas seperti Lamborghini berlian itu tidak diiklankan karena dia memiliki segmen yang tertentu dan orang yang butuh yang mencarinya dan yang membelinya juga orang-orang tertentu kualitasnya juga beda Lamborghini itu kalau berjalan di jalan dia akan menjadi dikrimadona dan dilihat sama orang karena memang jarang posisinya jadi mereka tertawa melihat aku beda aku tertawa karena melihat mereka sama jadi jangan malu ketika kalian memiliki pemikiran yang berbeda tidak beragama bukan berarti ateis bisa saja dia adalah agnosi malah kalau kita selusuri lebih bijak lagi Ateis itu kan artinya tidak bertuhan tidak bertuhan disini artinya dia tidak mengakui adanya Tuhan dalam artinya dalam arti apa dia sangat mempercayai akal jadi Ateis itu adalah orang yang bertuhan kepada akal pikiran nah orang yang bertuhan kepada akal pikiran disebutlah Ateis sehingga segala sesuatu harus menurut logikanya harus menurut pikirannya yang benar nah sekarang kalau kita perhatikan dalam konteks agama ketika saya bertanya kepada orang-orang yang meyakini agama saya bertanya tentang apa itu Tuhan ya sangat percaya saya percaya kepada Allah Allah itu begini katanya begitu begini begini mempercayai Allah yang dipresepsikan oleh akal dan tanpa sadar sebetulnya adalah penyembah akal karena harusnya kita beri ibadah kepada Tuhan yang tidak kita pahami dengan akal yang tidak bisa dipelajari dengan akal kita harusnya meyakini Tuhan yang tidak dipahami akal tidak dimengerti akal dan tidak akan terjamah oleh akal sama sekali sehingga disana diperlukan yang namanya berserah kiri atau surembet tapi ketika dia menjelaskan cara beri ibadah kepada Tuhan itu harus begini harus begitu menurut pemahaman saya menurut galil saya tanpa sadar sebetulnya dia bertuhan kepada akalnya bukan bertuhan kepada Tuhan yang memang tidak bisa dijamah oleh akal dan pengetahuan nah kalau kita percaya kepada Tuhan yang dipahami yang dipelajari itu sama saja dengan menyembah akal nah itu sama saja ateis jadi menurut pandangan secara maka agama pun adalah ateis karena dia mempercayai Tuhan melalui pelajaran dan pemahaman akal sedangkan hartiahnya ateis itu adalah mempertuhan akal pikiran nah apa bedanya dengan agama agama adalah diciptakan oleh akal bahkan munculnya istilah agama itu dari dokter kalau dikatakan Islam sebetulnya Islam itu berserah diri lebih kepada agnostik jadi Islam itu agnostik bukan agama dan tanpa perlu harus ada aturan karena yang harus anda pahami yang harus diatur itu jenatang makanya kenapa Nabi Muhammad disulakan menggembala kambing Nabi Isa menggembala kambing mengatur karena binatang itu kalau tidak diatur dia itu hidupnya tidak akan teratur tapi manusia itu yang dibutuhkan adalah kesadaran kalau orang memiliki kesadaran itu tanpa aturan sekalipun dia tidak masalah karena dia sudah sadar dan di dalam dirinya ada hukum di dalam dirinya dia sudah sadar dan yakin bahwa Allah selalu menyaksikan sadar diri bukan sadar Allah ya sadar diri orang yang sadar sendiri tidak membutuhkan aturan karena dia mampu mengatur dirinya sendiri itulah yang disebut Rabbani nah orang yang masih butuh aturan aturan nggak boleh makan rumput petangga ya nggak boleh makan tanaman petani lain ya itu domba kalau domba memang butuh aturan butuh aturan-aturan karena apa karena yang namanya binatang diatur diatur saja susah apalagi kalau nggak diatur sedangkan manusia itu tumbuhnya adalah kesadaran sehingga tidak dibutuhkan lagi aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri aturan itu kebanyakan dibuat oleh manusia itu sendiri nah ketika mempercayai aturan baku itu sebagai sesuatu yang memahaman tentang ketuhan ya tanpa sadar sebetulnya menyembah akal meskipun mulutnya berkata aku percaya Allah tapi kenyataannya ketika dia melihat orang yang berbeda pendapat dengannya dia beram marah benci menganggap orang lain menghinanya padahal nggak ada yang menghina keyakinan siapapun saya selalu mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat menghina diri kita menghina Islam menghina Muhammad menghina Allah kecuali hatinya mengizinkan orang yang merasa terhina karena hidupnya hina orang yang selalu menghina karena di dalam diri hina jadi tidak ada sesuatu pun yang disebut menghina dihinakan itu adalah perasaan kemelakatan dirinya sendiri bahkan mungkin saya sebagai orang Islam sendiri ketika saya melihat sikap orang yang menghinakan Al-Quran apa misalnya membakar Al-Quran ya buat apa saya marah ya cepat lagi aja apa susahnya sekarang banyak softwarenya kenapa kita harus marah kan mudah dibakar satu kita nyetak seribu nggak masalah kan nah kenapa kita marah kalau kita marah berarti elemen di dalam diri kita hati bukan air bukan kesedupan begitu pun ketika Nabi Muhammad dihina ya buat apa saya marah jalaupun ada orang yang menghina Nabi Muhammad apakah itu akan merendahkan rajakan wajah yang menghina justru yang menghinanya yang akan terendah terus ketika ada orang yang menghina Allah apa perlu saya marah untuk apa marah Allah juga nggak pernah marah nah orang yang merasa terhina merasa dan lain sebagainya itu karena rasa dirinya sendiri yang hina karena dirinya sendiri menghina saya selalu mengatakan hati itu air yang lebut lebih air kalau digores air itu tidak akan meninggalkan bekas tidak merasa terhina tidak merasa tersakiti coba gebuk air coba sahabat air itu dia akan kembali kewujud semula tanpa bekas ketika orang berbekas merasa terhina artinya hatinya itu batu karena kalau batu digetok sama palu sedikit cepat terpah karena apa karena terpisah harusnya kita seperti air baik dan salah tidak terpisah benar dan salah tidak terpisah surga dan neraka tidak terpisah ini ketika disuruh milih surga dan neraka milih surga disuruh milih baik dan salah milih baik disuruh milih sehat dengan sakit milih sehat disuruh milih kaya atau miskin milih kaya disuruh milih malaikat dan iblis milih malaikat disuruh milih siang eh surga dan neraka milih surga disuruh milih siang dan malam baru benar siang dan malam itu kan satu kesatu nah seperti itu pun air dengan api surga dan neraka kiri dan kanan baik dan salah itu bukan pilihan dua-dua ini satu kesatuan sama halnya seperti Nabi Muhammad dipilih dipilih juga kalau begitu Allah beli kasih tapi ketika dikatakan kita sendiri yang harus memilih kepada jalannya juga salah jadi ego jadi ateis jadi percaya kepada Tuhan dan menurut pendapat pilihan kita jadi pertemuan antara dipilih dan memilih jadi Tuhan itu dicari salah tidak dicari juga salah kedua-duanya harus ketemu seperti anda naik sepeda tidak berbicara kiri dan kanan keduanya harus seimbang bertemu dalam satu titik kalau anda memilih kanan ketika mengendarai sepeda atau motor jatuh kalau anda milih kiri juga jatuh jadi bukan tentang surga dan traka baik dan benar dipilih dan memilih tapi pertemuan diantara keduanya jadi Nabi Muhammad dikatakan dipilih juga karena dirinya sendiri memilih menentukan hidupnya untuk kembali kepada Allah tapi kalau dikatakan menentukan hidupnya juga kalau bukan kendak Allah juga tidak bisa misalnya kayak gini lah kayak rezeki ataupun jodoh dicari salah kalau belum waktunya tidak akan ditemukan tidak dicari juga biar tidak kendakan sendiri nah kita tinggal menjemputnya yang ketemu dengan ridonya jadi manusia tetap berusaha dengan sabar tawakal dan ikhlas untuk memilih agar mendekatkan diri kepada Allah agar berserah diri kepada Allah tapi Allah juga menentukan punya hak pragmatitas itu punya hak yang utuh untuk menentukan orang itu terpilih atau pilih jadi pertemuan diantara keduanya makanya tidak bisa dikatakan salah dan benar tidak bisa dikatakan surga dan traka itu keduanya bertemu karena orang bisa merasakan sehat karena pernah sakit orang bisa merasakan pintar karena pernah bodoh jadi kedua-duanya saling terhubung orang bisa tahu malam karena pernah ada siang jadi dua-duanya bukan sesuatu yang dipisah orang yang suka memisah-misah keadaan yang harusnya satu kesatuan itu adalah orang-orang yang hatinya seperti batu ketika tergetok dengan palu tertak jadi ketika anda mempercayai suatu pemahaman yang menurut akalmu menurut hapalmu menurut kebiasaan pikiranmu preseti itu ateis yang menunggu meskipun ucapanmu mengatakan aku percaya Tuhan gak sama Piraun juga ana roba kumul arah tapi tetap saja Piraun dikatakan ateis tidak percaya Tuhan walaupun walaupun dia mengatakan percaya Tuhan tapi kelakuannya tidak kasih sayang ketika bertemu dengan orang yang berbeda pemahamannya berbeda cara berpikirnya dia marah ini apa bedanya dengan binatang dia baik babon ketika bertemu dengan babon ya baik baik itu hanya karena si ihman hanya karena si islam hanya karena satu golongan hanya karena satu pemahaman tapi ketika dia bertemu dengan orang lain yang berbeda pemahamannya geram marah benci dendam menganggap orang lain menghinanya padahal itulah yang disebut binatang binatang itu hanya akur dan bisa disebut saudara dengan kelompoknya saja tidak mau akur kalaupun dengan kelompok lain kelompok harimau kalau ketemu dengan kambingnya dimakan kambingnya kelompok kambing akurnya dengan kambing tidak bisa kambing berteman dengan ular atau ular berteman dengan elang itu saling memaham saya karena apa berbeda habitat berbeda keyakinan berbeda karakter jadi kalau orang yang masih memperselesaikan pemahaman perbedaan paham hanya karena beda paham dia benci marah dan dendam maka itu belum manusia masih nafsu jadi casingnya manusia tapi sifat dan perilakunya binatang nah itulah yang harus dikurbankan seperti Ibrahim yang mengurbankan sifat kebinatangan yang ada di dalam diri Ismail jadi bukan menyembeli lahirnya Ismail bukan menyembeli juga binatang tapi menyembeli sifat kebinatangan yang hanya akur dan mau berteman mau bersaudara kalau satu pemikiran satu ideologi dan satu iman tapi kalau berbeda dia akan marah dan membenci orang yang berbeda pemahaman dan tidak mau menerima bahkan orang yang mau meluruskan pun dianggapnya menghima nah ini adalah Atheis jadi Atheis itu percaya kepada akal mempertuhan akal walaupun ucapannya dia percaya Tuhan tapi ternyata pemahaman tentang ketuhannya baru dari pahaman pemahaman baru hapalan baru dari pikiran jadi Atheis itu bukan berarti tidak berarti ketuhanan bukan berarti tidak percaya kepada Tuhan bisa saja orang yang percaya Tuhan tapi percaya Tuhannya baru persepsi angan-angan itulah yang saya menyebutnya mereka hanya berangan-angan berhayal ini adalah orang-orang yang menyembah akal itu disebutnya Atheis nah sedangkan orang spiritual sebetulnya adalah orang-orang agnostik bukan Atheis agnostik itu adalah orang yang bertuhan bahkan bahkan dalam seharian pun dia meliputi dengan dirinya penuh dengan kasih sayang pada orang lain tidak dendam tidak marah ramah senang humor tidak tegang tidak selalu menyalahkan orang itu agnostik dia tidak percaya dia tidak mengikuti rule-rule yang dikiptakan menuju dia tidak beragama tapi dia bertuhan karena nabi Muhammad itu bukan agama tapi Islam Islam bukan agama Islam itu agnostik kalau agama itu saya yakin itu sebetulnya Atheis karena dia hanya berucap saja tapi tidak berbuat dia mudah marah mudah mudah marah ketika ada orang yang punya pemikiran yang berbeda sedangkan orang-orang agnostik dia karena dia sudah lepas dari jubah-jubah agama jubah-jubah kebohongan yang selalu memakai jubah kebenaran maka ketika dihina apapun ya dia santai aja karena dia sangat percaya kepada Tuhan dan hidupnya diliputi Tuhan Tuhan itu ar-rahman tahu orang mau menghina Allah Allah tidak akan hina orang mau menghina nabinya nabinya tidak akan hina orang mau membakar kitabnya kitabnya tidak akan pernah hina ya tinggal dicita lagi kenapa perlu maaf jadilah orang-orang yang agnostik yang tidak terjebak kepada manusia-manusia pikiran Tuhan yang dipersepsikan oleh akal itulah namanya Atheis jadi Atheis itu adalah bertuhan kepada akal sedangkan agnostik agnostik dia tidak beragama tapi bertuhan jadi orang yang tidak beragama belum tentu Atheis bisa saja dia adalah agnostik itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Atheis dan agnostik jadi saya adalah agnostik tapi bukan Atheis terima kasih atas kesukaan yang menonton tugas saya semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Mubarakat Mubarakat terima kasih 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 terima kasih